Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa BMI News, hari ini saya sudah berada di Gerai Tangerang Gemilang, Cikupa, Kabupaten Tangerang Saat ini terlihat suasana begitu meriah Kebetulan Kopmen BMI bekerjasama dengan PT Indako Warna Dunia Melakukan pelatihan seniman cet Indako atau disingkat pesan cet Indako Acara ini diikuti oleh sekitar 60 mitra Kopmen BMI Yang berperan dalam pembangunan berbagai skim pembiayaan investasi Baik itu pembangunan hibah rumah siapuni Pembangunan rumah tanpa DP, KPR Pembangunan sanitasi dan air Dan sani mesra dan berbagai skim pembiayaan investasi lainnya Saat ini saya sudah bersama Bapak Dwi Yulianto Manager Marketing PT Indako yang sudah hadir di Gerai Tangerang Gemilang Pak Dwi, saya mau bertanya Pak Dwi Hari ini kan PT Indako kerjasama dengan Kopmen BMI menyelenggarakan pelatihan ya Pesan apa nih Pak Dwi yang ingin disampaikan oleh PT Indako dalam kesempatan ini? Kami PT Indako Warna Dunia Pak Tidak banyak yang tahu tentang Indako Pak ya Produk kami Envy, Pilazu, Top Seal dan Modakon Nah Indako sebetulnya kalau kita bicara tentang sehari sekiru korporat Kepanjangannya adalah Indonesian Company Pak Jadi kami ingin juga berkontribusi terhadap bangsa ini Di sektor yang memang kalian kami disircat Dengan memproduksi produk-produk yang berkualitas Dan tetap terjangkau oleh teman-teman dari tukang Pak ya Harapannya adalah kalau bangunan-bangunan dari Indonesia ini Juga dikucat dengan menggunakan produk yang dalam negeri Tapi tidak hanya itu juga kualitas pun tetap harus jadi prioritas nomor satu kami juga Dan keunggulan kami adalah dari 2005 kami berdiri Kami selalu fokus ke produk yang ramah lingkungan Jadi harapannya adalah dari pelatihan seni mancat Indako ini Teman-teman bisa mencoba sendiri belajar mengaplikasikan produk kami Secara jelas dan mereka tidak ada keraguan Oh kami ingin juga berkontribusi terhadap bangsa Tapi apakah produk yang kami pakai itu bisa berkualitas ramah lingkungan Nah ini adalah sesinya disini Pak Sejak kapan nih PT Indako bekerjasama dengan Kopmen BMI? Sudah dari 2019 Pak Dalam hal ini kan Indako memberikan pelatihan kepada para mitra ya Kopmen BMI ya Seberapa urgent atau seberapa penting posisi Kopmen BMI dalam pengembangan usaha PT Indako? Ya, Koperasi BMI ini menurut kami cukup strategis sekali karena mempunyai mitra cukup banyak Dan juga Koperasi ini adalah badan yang memang sangat Indonesia sekali Pak ya Koperasi dimiliki oleh masyarakat Indonesia luas banyak juga di cabang-cabangnya Dan selaras dengan kami, kami juga perusahaan yang Indonesia dan kompani hasil Indonesia Jadi organisasi yang sangat Indonesia ya PMI dan Indako Cocok sekali korelasinya Makanya kami menggandeng dari mitra Koperasi yang memang Sektornya juga ada yang spesifik khusus di bangunan juga Pak ya Bangunan sehingga kami sangat tertarik untuk men-transfer ilmu-ilmu kami Dan ini kita lihat juga mereka sangat antusias untuk pengecatan di bidang galvalum Yang mereka selama ini kan galvalum bidang yang susah dicat Dengan captive market sebesar 260 ribu lebih ya Harapan Anda ini seperti apa nih? Ya kita bisa bekerja sama dengan baik Bisa besar bersama dan saling bisa menguatkan Pak ya Satu sama dengan Koperasi Pak ya Terima kasih Pak Dewi Yulianto Manager Marketing PT Indako Warna Dunia Pemirsa BMI News Setelah tadi kita bincang dengan Manager Marketing PT Indako Warna Dunia Pak Dewi Yulianto Di samping kanan dan kiri saya ini ada dua punggawa Kopmen BMI ya Ada Pak Sondari, General Manager Kopmen BMI Dan Pak Kristianto, Manager DKTB Divisi Konstruksi dan Toko Bangunan Saya ke Pak Sondari dulu Pak Sondari Hari ini kan Kopmen BMI kerjasama dengan PT Indako Mengadakan pelatihan dan sosialisasi produk PT Indako ya Yang sudah kerjasama dengan Kopmen ini Menurut Pak Sondari, relevansinya dengan kualitas dan kompetensi Tensi para mitra Kopmen BMI ini seperti apa nih Pak? Tujuan apa yang diharapkan dari pelatihan ini? Ini merupakan sebuah terobosan ya Dari tim DKTB Acara ini adalah sebetulnya praktek Untuk melakukan pengecatan dan pembuktikan kualitas dari cat Indako Ada pun ini dilakukan adalah melihat dari kompetensi dari para mandor Terhadap produk Indako ini yang akan diaplikasikan di masing-masing toko di Kopmen BMI Toko Bangunan khususnya Nah melihat seperti ini adalah sebuah gebrakan yang sangat positif menurut saya pribadi Karena ini akan kita lihat Antara aplikasi dari kompetensi mandor Dengan produk dan kualitas cat ini Bisa kita lihat apakah tanggapan dari para mandor Dengan adanya cat seperti ini Bisa diaplikasikan untuk rumah layak kuni Ataupun renov rumah dari anggota Kopmen BMI Ya tentunya ini adalah sangat positif sekali Apalagi semuanya ternyata sebetulnya Sebelumnya sudah menggunakan cat NV dari Indako ini Tapi dengan acara seperti ini Semuanya bisa terbuka Semuanya bisa melek kembali Karena apa? Kedepan kita akan melakukan praktek secara langsung dari Indakonya Terhadap rumah layak kuni yang sudah dibangun Ini akan berlangsung lama gitu yang jangka panjang Ini diharapkan sebetulnya akan berlangsung panjang Memang kita MOU belum dilakukan Tetapi dengan cara inilah sebetulnya kita akan menjadi yakin Terhadap kualitas dan mutu dari cat Indako ini Sehingga para mandor ini akan mudah sekali untuk mengaplikasikannya Apalagi kita akan terus upayakan penjualan di toko bangunan kita ini Semakin meningkat dengan adanya cat Indako ini Demikian Terima kasih Pak Sundari Pemirsa saya beralih ke Pak Kristianto ya Manager Divisi Kontruksi dan Toko Bangunan Kopmen PMI ini Pak Kristianto Secara keseluruhan Divisi DKTB ini kan merupakan Satu Divisi yang progresif nih di Kopmen PMI ini Saya ingin tanyakan ke Anda Apa yang diharapkan dari acara seperti ini Untuk pengembangan usaha DKTB ini Baik terima kasih Sebelumnya saya apresiasi sekali ya Kepada Indako yang sangat komitmen dengan agenda-agendanya Sebenarnya agenda ini sudah diagendakan waktu pertama kali kita ketemu Cuma mungkin baru hari inilah ada realisasi terkait pelatihan cat atau seniman cat Indako Dan yang perlu diketahui juga artinya kita selama ini hanya tahu beberapa produk dari Indako saja Ternyata begitu ada acara ini ternyata produk-produk Indako itu sangat banyak sekali Dan dengan kualitas yang luar biasa Dan pastinya ini nanti pasti akan kita sediakan di semua unit toko bangunan kita Artinya supaya nanti konsumen itu mencari segala sesuatunya itu ada gitu Yang dari Indako contohnya seperti tadi saya baru tahu juga Ada penghilang karat itu dari Indako yang sebelumnya saya sendiri tidak tahu Dan secara kualitasnya tadi sudah di uji coba di sana Dan luar biasa langsung hilang Dan masih banyak lagi produk-produk yang lain yang luar biasa Serta pelatihan ini siapa aja nih Pak Krisyanto? Untuk peserta pelatihan ini Kebetulan kita memang mengundang semua mandor konstruksi ya Ini bukan mandor air tapi ini khusus mandor konstruksi Dan para tukangnya itu berikut yang ada di tukang dan mandor di Komen BMI Di DKTB terutama Tadi Pak Dwi mengatakan bahwa harapannya seluruh captive market yang ada di Komen ini Bisa memanfaatkan produk Indako gitu ya Nah langkah apa yang dilakukan di DKTB untuk meningkatkan penjualan dan onset? Pasti itu sangat pasti dan itu bisa kita lakukan Kita tidak dipungkiri kita punya captive market yang bagus disini Yaitu sekitar 200 ribu lebih anggota Dan kalau memang nanti produk Indako ini sangat bisa masuk Dan dengan kualitasnya yang begitu bagus dan juga ramah lingkungan Pasti ini akan meningkatkan penjualan Indako sendiri Terima kasih Pak Sondari Terima kasih Pak Kristianto Bermin saya BMI News Tadi kita sudah bincang dengan GM Komen BMI Pak Sondari Dan Manajer DKTB Komen BMI Pak Kristianto Terima kasih Bermin saya BMI News Acara sosialisasi dan pesan chat Indako ini tadi dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden Koperasi BMI Pak Radius Usman Yang mewakili Pak Presidir Koperasi BMI Pak Kamarun Batubara yang berhalangan hadir Di samping saya telah ada Pak Wakil Presiden Direktur Koperasi BMI Pak Radius Usman Sebentar Pak, saya ingin bertanya Pak Dari urgensinya pelatihan seperti ini Untuk pengembangan usaha Komen BMI Yang diharapkan oleh Pak Wakil Presidir ini seperti apa? Terima kasih Pak Adam Ini adalah bentuk yang baik dari perusahaan chat Indako Bekerja sama dengan Komen BMI dalam hal ini Divisi Konstruksi dan Toko Bangunan Dengan acara semacam ini Kita ingin anggota kita memperoleh kualitas terbaik Dari apa yang diberikan kooperasi Dengan meningkatkan skill para tukang, mandor, teknik pengaplikasian, teknologi terkini dalam dunia pengecetan Ini tentunya akan menimbulkan militansi ketika anggota memperoleh produk yang baik Nah, hal ini akan terus kita perat sinergi antara Indako dan BMI Sehingga BMI menjadi lebih kuat Anggota pun menjadi lebih militan Dan disitulah titik kooperasi Akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada anggotanya Untuk kita semua Tadi manajer marketing PT Indako mengatakan bahwa yang Indonesia itu adalah BMI dan Indako Karena sama-sama betul-betul menggali produk dan potensi lokal Nah, tanggapannya begitu positif dari Indako dan dari Komen BMI sendiri Pak Harapannya kepada kerjasama ini seperti apa? Visi-misi Indako menjadi produsen chat nomor tiga di Indonesia Setelah kita kolaborasi di awal Kami yakin betul Indako akan menjadi nomor satu minimal di BMI sendiri Setidaknya di Banten, lebih dari 200 ribu anggota kita Akan kita dorong untuk mencintai produk Indako Sehingga Indako pun omset yang naik Dan kita pun selaku mitranya Tentunya akan memperoleh manfaat yang luar biasa dari proses kerjasama ini Terima kasih Pak Wakil Presiden Direktur Koperasi BMI Pak Radius Usman Berdekat Oke, Pemirsa BMI News saya sudah bersama seorang peserta pelatihan Mitra konstruksi dari Komen BMI Namanya siapa mas? Pak Usnul Muhajirin Pak Usnul Muhajirin Pak Usnul Muhajirin Pak Usnul sudah berapa lama nih jadi mitra Komen BMI? Hampir dua tahun pak Hampir masuk dua tahun Cara sosialisasi ini apa kesannya yang didapat? Ya pertama kita tambah silatur rohmi Antara teman-teman Kedua kita tambah wawasan Jadi hal-hal yang pada awalnya kita tidak mengerti Kita tidak pahami Sekarang dengan adanya kita Pertemuan ini kita bisa tambah wawasan Kita bisa tambah Kepandaian, kemampuan Ataupun positif lah gitu ya Untuk pengembangan wawasan Iya betul sekali pak Harapannya kedepannya ya Untuk kemajuan kooperasi Komen-komen ya kita biar lebih bersinergi Kita lebih profesional Kita lebih mudah untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan Yang di lapangan itu bisa kita selesaikan semua dengan baik Kerjasama dengan koopan BMI senang pak ya Merasa senang gitu Ya sangat luar biasa pak Jadi disini kita selain bekerja mencari reseki Buat keluarga kita di rumah Jadi kita disini juga ada sistem perbagi buat sesama gitu Perbagi buat sesama contohnya ada bangunan gratis ya Itu yang sangat berkesan buat kami gitu Jadi itu tidak ada di lain selain di kooperasi kita gitu Terima kasih pak Pemirsa BMI News Demikian tadi wawancara saya dengan beberapa petinggi koopan BMI Dan dari pihak Indako Mengenai sosialisasi dan acara pelatihan chat Indako Atau pesan chat Indako Pada hari ini Rabu 19 Agustus 2020 Di Gerai Tangrang Gemlang Cikupa Kabupaten Tangrang Saya Kang Aha bersama seluruh kru BMI News Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih сейчас Terima kasih.